Top FM Film itu semuanya, jadi itu sebelum kita shooting sudah ada film animasinya tuh Sudah ada animasinya untuk tarian lengir maut ini berarti Iya, jadi kita panduan kita itu sudah gambar bergerak Bukan cuma foto aja, bukan cuma kertas-kertas bergerak Serius sekali ya Komik gitu Jadi kalau nggak salah sih ini film pertama yang kita garap di Indonesia Yang digarap di Indonesia dengan proses animasi 3D Sedetain itu Wah, spesial sekali Terus-terus? Nah, setelah itu Shooting Selama mereka reading kan Selama latihan di Purwoketol Nah, tim produksi jalan, cari tempat, survei lokasi segala macam Blablabla Ketemulah lokasi yang paling memungkinkan Yang paling tidak mencar-mencar gitu Yaitu di Desa Serang, Cipaku, sama Desa Bojong semuanya di Purwoketol Itu yang paling tidak mencarian lengir maut ini Ya gitu, disana akhirnya sampai 21 hari itu Kita di Purwoketol Shooting dari awal tanggal 13 Malah November 2018 sampai 2 Desember 2018 Kita selesai Itu terus kemudian Masuk ke tahap reproduksi di Jakarta Ini direkturnya juga lumayan gokil sih Kalau saya bilang Dia coloring sendiri filmnya Dia nggak kasihin ke orang gitu Dia bener-bener dipegang sendiri gitu Kemudian scoring, komposer juga Dari Purwoketol juga, Mas Reno Bikin, bikin disana Musiknya itu dari Mas Reno Berarti emang banyak yang terlibat ya Orang Purwoketol ya Banyak, banyak banget Banyak banget Bagi Mas Pugalingga itu senimanya Banyak banget yang terlibat di scene Termasuk kesenian lengger juga Koreografinya itu kan Yang bikin Ada Lengger Agnes itu dibikin sama dia Dia juga terlibat gitu Lengger Agnes bikin koreografi Untuk tarian Tarian di dalam film Tarian Lengger Maut ini Ini bener-bener kalau seni itu Bener-bener menyatukan ya Ketika orang punya Ketika orang bisa menulis puisi Terus ketemu sama orang yang bisa Main musik gitu Jadi lagu ya Mas ya Nah di film ini ada orang yang bisa nulis Ada yang bisa musik Ada orang yang bisa foto videografer Ketemu jadi Film Gila-gila-gila Keren banget Nah Mungkin disiplin Kalau film itu Dari semua Kalau Dari Dokter kita Libatkan Dokter kita libatkan Dalam film ini Bener-bener Seorang dokter Yang betul-betul dokter Dokter bedah itu Kita undang Untuk kita minta Advise Sebagai tenaga ahli gitu ya Untuk masih tahu kita Yang benar itu kayak gini Itu dokter bener Nah Mekanik Dokang lukis Pelukis Ya sorry Pelukis Semua Semua Yang berkaitan dengan teknologi Itu semuanya Kalau dalam film itu Bisa dipakai semua Jadi bener-bener Kan Kalau gak salah tuh Pemeran utamanya dokter gak sih Mas yang cowoknya itu Ya Jadi Ini mah Pasti ya Gak akan ada infusi yang kebalik ya Karena sudah diarahkan Sama dokter spesialisnya ya Aslinya Jadi kita Memang Memang kita Meminta Advise dari Dari Mas ya Kali ini Sebet mau nanya Orang-orangnya nih Mas Siapa aja Atau kalau misalkan Dikasih kesempatan ini ya Mungkin orangnya lagi dengerin Mas mau ngucapin terima kasih Untuk siapa aja gitu Wah banyak banget ya Satu Pertama Mas Yongki Saya yakin Beliau jadi denger Yang kedua Mbak Ariana Produser Satu lagi Kita di Jakarta Ada Itu Dua orang ini Luar biasa Dalam produksi film ini Terus ada Mas Tio Ada Mas Sentir Ada Mas Ferry Ada Mas Aino Ada Mas Banyak banget ya Gak bisa ngebutin 70 orang Oke Intinya itu semua ya Nah kalau Kalau sutradaranya ini Sangat berjata Kalau sutradaranya ini Orang mana Mas Orang Tangsel Mana Orang Jakarta Dia gak mau disebut Dia gak mau disebut Orang Jakarta Dia maunya Tangerang Selatan Oh anak Tangsel ya Anak Tangsel Oke Jadi Ini kayaknya Banyumas udah mulai Sedikit Nasional ya Nasionalis Apa sih kita bahasanya ya Sudah merambah Kemana-mana Ternyata ya Agak sedikit Bang Kita mendelankan Udah menduni ya Itu sampai kejutan Sudah diakui UNESCO malah ya Kayaknya ya Iya Oke Ya kita Dari yang lain Dari kesenianya Ayo kita naikin lagi Ya betul Nah nanti Kapan-kapan Sahabat juga Akan memanggil deh Salah satu Apa ya Pegiat film juga ya Dari Berbe Selatan Kenal gak Mas Hernandez Saranella Mas Hernandez Sepertinya pernah Dengar Gak asing ya Itu adalah Kalau gak salah Itu sutradara Film Black Metal Kalau gak salah ya Itu asli orang Bumiayu Oh gitu Wah Menang banget Saya ketemu nih Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan Saya tanggal Tanggal 26 Mei besok Saya ke Bumiayu nih Bisa ketemu nih Iya Kalau orangnya gak di Jogja ya Soalnya ngajar film Di sana Terus ada juga Mas Aya tau Tidak termbeling kan Tau Itu salah satunya Juga orang Bumiayu Pak Imam Prof Imam ya Nanti kapan-kapan Kita pokoknya Sarasehan lah ya Di Bumiayu ya Siap Siap Oke Nah mas Ini terkait dengan Produksi ya mas ya Karena ini ada yang nanyain Kalau misalkan Kita produksi film Itu apa saja sih mas tahapannya Gitu Dari dedek-dedek Mas sepertinya ini ya Yang jelas Kita tulisin dulu tuh Ide cerita Gitu Cerita apa aja Kita punya ide Setendek apapun Gitu Ditulis aja dulu Daripada hilang Gitu Taruh di tabungan Di Kalau saya sih Biasa Punya Punya Catotan kecil Di pas Kalau enggak ya Pakai handphone Saya bikin notch Gitu Ada beberapa Denulis yang Seperti itu Nah dari ide cerita itu Dihayalkan dulu aja tuh Dihayalin dulu Bikin cerita apa Gitu Setelah Setelah Itu Dari ide cerita Dibikin Dikembangin lagi Jadi Jadi premis Jadi premis cerita Nah itu kan udah enggak ada Cerita sedikit Kalau untuk Film pendek ya cukup Satu paragraf lah Nah Kita Kita Obrolin tuh Sama temen-temen Di sekitar kita Ini aku punya premis Ini kayak gini Ceritanya Ini ceritanya kayak gini 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 Cerita Wah menarik nih Kalau udah Ada tanggapan dari orang lain kan Ada feedback tuh Buat kita Iya Tambah semangat dong Nah itu baru dikembangin tuh Dikembangin ke Kedalam Simplot Bikin simplot dulu deh Gak pasin Gitu Belum ada dialog tuh Disitu tuh Belum ada dialog Nah Simplotnya kita Mau bikin berapa babak Katakan Kalau premis Secara Bakunya kan Ada Tiga babak ya Iya Algorit Tiga babak gitu Nah kalau bagi babak Ada introducing Ada Isi Terus nanti ada Penutupnya Kayak gitulah Nah itu Kita bangun tuh Ceritanya Kalau mau Kalau seneng sama film-film yang Twist plot ya Kita mau taruh twistnya dimana Gitu ya Kalau enggak Ya Silahkan di Di treatment dulu Gitu Calur ceritanya Kayak apa dulu Gitu sampai akhir Nah habis itu baru tuh Masukin dialog Masukin dialog Kita Udah ada dialog itu Berarti kita udah masuk ke Penulisan skrip Gitu ya Iya Penulisan skenario Lengkap Ada Ada aturannya tuh Ada penulisan Penulisan bakunya Dibiasakan Bikin Skrip Bikin Bikin skenario itu Dengan Standar industri Jadi kalau teman-teman Nanti suatu saat Ketemu Ketemu dengan Opportunity Opportunity itu apa ya Kesempatan Bertemu kesempatan Untuk terjun ke dalam industri Udah siap Udah terbiasa gitu Kita nulis Katakan sebagai penulis Udah terbiasa Bikin skenario Film pendeksi Seperti ini Berdiri Standar industri Begitu ada kesempatan Masuk ke industri Udah siap Latihan profesional ya Betul Ya gitu Itu Terus kemudian Buat Abis dari skrip Kumpulin tim tuh Kumpulin tim Siapa yang mau pegang kamera Divisi kamera siapa Divisi sound siapa Filmnya siapa aja Nah untuk film Dibiasakan Reading dulu Mendalami cerita Mendalami peran Jangan Baca sekarang Terus Shooting nanti Itu Kelemahan Kelemahan Kita itu Banyak banget Karena gak ada duitnya Karena gak ada duitnya Tapi kalau Kalau dilatih Insya Allah Kalau dilatih Disiplin ya Kapanpun kita Punya kesempatan Kita siap Gitu Oke Termasuk latihan Reading dan segala macem Itu Itu penting Itu penting sekali Itu baru Praproduksi ya Baru Praproduksi Baru Praproduksi Sampai Ya temen-temen Yang dari Di kamera Ingatin alat Apa aja Lampunya Apa aja Ada apa aja Divisi sound Mikrofonnya Apa aja Terus Nanti Skorinya Seperti apa Ada Sontri apa Enggak Siapa yang Menyanyiin Sampai segitu Dito Sebetulnya sih Kayak gitu Kalau ada Jadi Kalau ada teman-teman Yang pengen bikin film Perbanyak kolaborasi Perbanyak Gauh sama Yang lain Cuma dari anak-anak film Musisi Seniman lukis Seniman pahat Fotografer Koreografer Penari Itu semuanya Kita perlu Gitu Sampai Sampai Olahregawan Katakan Bila diri Kita perlu Kalau kita mau bikin Film action Kita butuh koreo Nah itu Kita butuh Advice dari ahlinya Ya Gitu Jadi Perbanyak kolaborasi Tadi Kalau mas Mas Eya sendiri Itu latar belakangnya Dari Production host Atau dari komunitas Aku dari komunitas Dari Anak komunitas Ya ampun Keren sekali Filmnya sudah di bioskop Komunitas apa mas Aku dari komunitas Digital Cinematografi Indonesia Jadi itu Komunitas di Facebook Misalnya di Facebook Anggota sekarang Sudah 120 ribu orang Tersebar Wow Indonesia Enak banget Kalau aku mau ke Tegal Ada teman-teman Di Tegal Ada ke Bunggayu Kemungkinan Di Bunggayu Ada beberapa orang Di Selawi Ada Di Tegal Ada Di Berbes Ada Di Kowongan Ada Ada Gak takut Nyasar ya Siap menampung Jadi kalau kemana Aku lagi di sini Ada gak Yang di daerah sini Aku lagi ngopi Ngopi Ngobrol bareng Yaudah 2-3-4 orang Yaudah Kayak saudara sendiri Iya Satu dua orang Gak masalah Yang penting Satu server ya Iya Nah Ini untuk Ending ya mas Kalau misalkan Kita udah produksi Berarti kan ada editing Dan sebagainya Gitu ya Nah Kalau misalkan Proses editingnya Gimana mas Diserahin ke satu orang Atau semuanya Juga ikut nimbrung Sebaiknya sih Enggak Jadi editor Dia punya Wawan Ada patas-patas Tentu Biasanya Kalau pas K Produksi Itu kan Ada Divisi sound Dia ada Post-pro juga Editor Ada Jadi Ada Offline Editor Sama online Jadi Itu sih Biasanya Ikut terus Itu Sutradara Si directornya Ikut terus Disitu Ikut proses terus Sementara Kalau yang lain Nunggu Nunggu Hasilnya Aja Oke Oke Itu dia Dan Sorry Ada yang nanya Lagi Satu lagi Dari Ferninda Dari Mandua Brebas Kak Zubit Mau nanya Kira-kira Sebesar Apa sih Konflik Yang terjadi Kalau misalkan Kita lagi Memproduksi Film Mungkin Ferninda Ini Lagi Menanyakan Terkait Tarian Lengger Maut Ini Mas Yang terkait Konflik Dan juga Penyelesaiannya Kira-kira Gimana Mas Ada tips Nggak Mungkin Ini bisa Buat Bahan Belajar Teman-teman Yang sekarang Mulai Suka-suka Bikin Film Pendek Kalau Di Dunia Profesional Kita Lebih mudah Karena Kita kan Berbicara Mengenai Kontrak Ada Semua Ada kontrak Ada kontrak Kerja Yang harus Kita latih Itu Etos Kerja Pada Sisi Komunitas Kita Bikin Film Pendek Itu Kan Nggak Ada Bayaran Semuanya Kita Juga Nombok Kita Untuk Makan Untuk Muin Sauran Bareng-bareng Nah Ini Yang Paling Penting Adalah Seorang Pemimpin Dia itu Pemimpin Bukan Boss Pemimpin Produksi Saudara Atau Produser Tunjukin Dia itu Seorang Pemimpin Bukan Seorang Boss Itu Yang Paling Perting Jadi Nggak Cuma Asal Tunjuk Kita Harus Tahu Bener-bener Situasi Yang Dihadapi Teman-teman Kita Kesulitan Kesulitan Yang Dihadapi Teman-teman Kita Dan Kita Harus Tahu Solusi Sebisa Mungkin Ngasih Solusi Buat Teman-teman Di Lapangan Itu Paling penting Jangan Tunjukin Kita Itu Boss Yang Paling Penting Tunjukin Kalau Kita Itu Leader Itu Buat Yang Diterlukan Di Teman-teman Komunitas Oke Mungkin Ini Bisa Penjawab Pertanyaan Dari Ferninda Mungkin Ferninda Juga Lagi Bikin Film Gitu Ya Bisa Dicontoh Intinya Kalau Misalkan Kita Lagi Di Masa-masa Kritis Kayak Gini Dalam Artian Bener-bener Non-budget Kita Kita Butuhnya Leader Bukan Boss Bukan 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 Semuanya Kalau Lagi Produksi Semuanya Capek Apalagi Sekarang Puasa Buasa Bikin Film Jelas Harus Kayaknya Pengalaman Banget Mas Aye Puasa Puasa Produksi Film Sering Beberapa Kali Tahun Terakhir Itu Aku Bikin Film Pas Puasa Yang penting Sama-sama Saling Mengalami Sama-sama Saling Tahu Tanggung jawabnya Untuk Leader Tunjukin Anda itu Leader Bukan Sebagai Boss Itu Kalau Sudah Posisinya Sudah Gampang Teman-teman Pasti Solid Oke Itu dia Bisa Dicoba Untuk Ferninda Untuk Intinya Kalau Sebelum Mulai Produksi Memilih Bener-bener Timnya Itu Dipastiin Dulu Gitu Ya Mas Oke Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Mas Masih Boleh Ya Oke Dari Ashiva Kasabet Mau Nanya Terkait Ya Terkait Dengan Tupok Si Para Kru Film Sebenarnya Kalau Misalkan Ada Anak Kameramen Yang Ikut-ikutan Dimurung Urusan Editor Itu Gimana Sika Emang Boleh Ya Gimana Tuh Mas E Minurungnya Seberapa Jauh Kalau Memantau Nonton Ya Boleh-boleh Aja Gitu Gak Ada Masalah Tapi Kalau Sudah Cutting Decision Terus Coloring Dan segala Macam Mungkin Dia Sekedar Ngasih Masukan Juga Tidak Masalah Tapi Tidak Dalam Hal Keputusan Karena Keputusan Akhir Ada Direktur Gitu Nah Final Cutting Pun Sebetulnya Itu Hasil Hasil Apa Hasil Dialog Antara Editor Sama Sutradara Gitu Oke Intinya Pepegang Kekuasaannya Sutradara Itu Ya Ya Boleh Berusul Tapi Jangan Sebisa Mungkin Jangan Bikin Jangan Harus Seperti Ini Kecel Dia juga Sutradaranya Ya Moga Gak Masalah Kadang-kadang Dalam Produksi Film Pendek Sutradara Iya Kameramen Iya Editor Iya Oke Tapi Pain-pain Sih Selama Dia Usulnya Bagus Jangan Jangan Ditutup Jangan Tertutup Dengan Usul Yang Bagus Karena Kita Sama-sama Masih Belajar Betul Itu Dia Bagus Apa Enggak Usulnya Oke Ini Jawaban Yang Sangat Menarik Sekali Menurut Sabet Tadi Dikatakan Sama Mas E Terima Aja Kita Juga Masih Sama-sama Belajar Gitu Karena Banyak Sekali Yang Membuat Komunitas-komunitas Kecil Ya Mas Tentang Film Akhirnya Bubar Hanya Karena Ya Kayak Gitulah Menca-menca Gitu Ya Oke Berikutnya Ini ada pertanyaan Dari Faris Kasabet Tolong Ditanyain Itu kan Itu kan Aku Aku Lihat Scroll Di Instagram Di Enigma Enigma Betul Ya Mas Ya Bacanya Itu ada Gambar Jantung Apakah Itu terkait Dengan Asmara Si cewek Dan cowok Atau Karena Kisah Mistisnya Wah Pertanyaannya Menarik Sekali Itu kuncinya Ada disitu Jadi Aku Nggak boleh Ngomong Apa-apa Nanti Berimaran Sama Teman-teman Yang belum Nonton Oh iya Betul Itu kuncinya Disitu Nonton Kalau Di Bermes Di Bumiayu Lebih Dekat Ke Tegal Atau Bermes Kalau Di Bumiayu Lebih Dekat Dekatnya ke Prokerto Kayaknya Dekat 13 Nanti Bisa ketemu Aku Teman-teman Kita Yang Krunya Besok Malam 13 Malam Itu Mau Nonton Bareng Oke Dimana Nonton Bareng Di CGV Di Ruta Supermall Ada Sebagian Di Rajawali Sebagian Ada Di Terus Sebagian Lagi Ada Di Burba Liga Di New Star Bersih RPEX Beraling Dibagi Tiga Takut Tidak Muat Oke Bener Sih Iya Takut Tidak Muat Oke Ada Bertanyaan lagi Mas Dari Fitri Ini Kayaknya Rame Banget Ya Yang Nyimak Penuh Dengan Dede Dede Mas 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 Kayaknya Dede Kasabet Mau nanya Itu Penarinya Penari Asli Atau Baru Dijadiin Penari Wah Sampai Kepikiran Sampai Situ Itu Mbak Dela Namanya Itu Asli Penari Atau Bukan Mas Bukan Petualang Kalau Mungkin Ada Yang Masih Ingat Program My Adventure Dulu Di Satu TV Spasta Itu Dia Hostnya Dia Tomboy Banget Dia Tomboy Banget Gak Bisa Nari Sama Sekali Memang Kita Kasih Challenge Kamu Harus Nari Paduh Dia Bukan Gitu Oke Aku Ikut Gitu Karena Dia Senang Sama Challenge Itu Sampai Kita Memang perlu Waktu Satu Setengah Bulan Dia Disini Untuk Melatih Dela Untuk Menari Untuk Dialog Sampai Sampai Ke Logat Sampai Logat Itu Dilatih Disini Oke Ini Kayak Kalau Sahabat Lihat Muka Mukanya Itu Kayak Tara Basro Yang Semis Serem Kayak Gitu Loh Yampun Jadi Gak Sabar Dipe Nonton Yaudah Nimas Mungkin Karena Ini Udah Sore Ya Mungkin Sedikit Penutup Aja Nimas Kenapa Kita Harus Nonton Film Ini Satu Satu Yang Ini Adalah Press Dari Artis Pemain Film Yang Memang Lagi Naik Daun Dela Adalah Nominasi Best Actress Untuk Tahun 2018 FRI Tahun 2018 Jadi Ini Actress Yang Kita Angkat Memang Betul Luar Biasa Yang Sangat Sangat Berkualitas Yang Kedua Film Ini Bener Bener Bikin Tegang Terus Bener Bener Bikin Terus Kayak Hampir Lupa Napas Nanti Buat Teman Teman Yang Suka Yang Buat Kalian Yang Suka Film Tegang Bukan Serem Sini Tegang Ketegangan Itu Ini Men Tegang Nanti No Tegang Y Fikini - Tung Eternal Terima kasih.